Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya teknisi HP Banwa hari ini saya kedatangan tamu alias yang mau servis HP ia membawa Redmi 4A kita lihat sama-sama kondisi dari LCD nya retak seribu ya talk screen nya ini saya coba di di angka bagian atas itu tidak berfungsi hanya dari angka 789 nah ini di atas tidak fungsi ya teman-teman kalau di bawah dia masih bisa dipergunakan untuk angkanya jadi permintaan yang punya agar digantikan talk screen nya ya tetapi kalau untuk ini LCD nya falsit sama talk screen nya ya teman-teman jadi dia harus ganti satu set baik kita akan lepaskan dulu slot SIM nya ya sebelum kita buka tutup casing dari Redmi 4A ini ikuti terus videonya sampai selesai jangan lupa dukung selalu channel teknisi HP Banwa dengan cara kalian subscribe like share dan komen saja di bawah serta jangan kalian sampai lupa ya untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari teknisi HP Banwa ini kita lepaskan dulu baut-baut yang menutup papan PCB atau tutup kalengnya ya teman-teman karena kita akan kita akan lepaskan kita akan lepaskan baterainya dulu ya teman-teman nah sebelumnya kita rapikan dulu baterainya nah ini dia soket LCD dan soket dari talk screennya juga kita lepaskan jangan lupa ada soket anten ada soket dari apa yaitu chest kita lepaskan ya ini saya melepaskan lepaskan nya hanya menggunakan dinner saja ya teman-teman tidak perlu pakai blower karena ini retak seribu Hai retak seribu atau Hai hampir hancur ya ini es ewe talk screennya ya teman-teman jadi saya hanya menggunakan thinner untuk membantu untuk agar lemnya ini lemah ya Hai baik ikuti terus videonya sampai selesai Hai baik teman-teman ini sudah kita dapatkan celahnya ya atau sudah terlepas sebagian tetapi kita juga harus tetap hati-hati karena pecahan dari talk screennya ini berbahaya bisa melukai tangan apabila dia terkena pecahannya ya teman-teman ini kalau misalkan keras kita tambahkan lagi tinernya tambahkan lagi tinernya yang banyak tidak papa teman-teman karena ini aslinya memang sudah rusak jadi Hai kalaupun dilepas ini sudah memang tidak bisa diselamatkan lagi ya kalau untuk dipakai kalau di sini mungkin bisa ya teman-teman tetapi kita akan kalau ganti itu selalu yang falsit nah wah ini sepertinya fleksibel LCD nya saya keputus ya enggak papa baik teruskan saja ya teman-teman kita akan bersihkan sisa dari lem yang menempel dipremnya ya Hai tambahkan saja dengan thinner dan kita krok begini ya teman-teman lemnya akan nanti untuk pengalaman LCD yang baru itu bisa dia Hai terpasang dengan rapi ini videonya sengaja tidak saya percepat ya agar kalian bisa lihat gimana saya mengerjakannya ya teman-teman ya bagian-bagian yang tidak terlalu penting yang saya putus atau saya potong ini ya sidinya sudah saya siapkan sebelumnya saya tes dulu LCD nya ya teman-teman sebelum kita pasang dan kita lepaskan regalnya kebetulan saya hanya punya stok yang warna hitam dan yang punya pun tidak mempermasalahkan karena ini kebetulan di seluruh dunia dan di negara kita tentunya ya teman-teman lagi 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 terkena apa ya terkena virus Corona atau COVID-19 mudah semoga saja kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa sering cuci tangan ya dan kalau bisa di rumah aja ya kalau tidak pentingnya teman-teman baik kita lanjutkan saja ini untuk kita lem duka tambahkan lem dulu ya di pramnya karena kita akan pasangkan LCD nya di lem saja di hanya di bagian sisi atas samping kiri dan kanan ya teman-teman tidak perlu di tengah karena takutnya nanti kalau misalkan ini pecah lagi ataupun ada kerusakan lagi agar mudah saja untuk melepaskan ya oke sebelumnya kita lepaskan segelnya dulu dari LCD ini ya ini saya tambahkan dengan isolasi ya ini teman-teman ya isolasi antipanas nah seperti ini anti panas teman-teman kalau teman-teman teknisi itu pasti ya punya yang seperti saya ini ya Nah ini saya kasih isolasi dulu ya teman-teman agar dia tidak bergerak ini dalam pemasangan seperti ini kita harus mempresisikan dengan benar ya dan ini Aduh ini sepertinya ke terlalu ke atas saya pasangkan isolasi nya ya teman-teman baik seperti ini saja ya saya kepenting dia tidak ngangkat gitu ya Oke kita pasangkan kembali ini bagian atas ini sepertinya nggak bisa masuk ya teman-teman saya rasa ini LCD nya agak panin kepanjangan sedikit ya dari yang aslinya ya teman-teman Oke saya akan lepaskan dulu ya dan yang memang seperti ini ya teman-teman kalau LCD yang bukan original itu untuk ukuran panjangnya kadang-kadang dia itu agak lebih panjang sedikit dan kita coba triknya yang lain ya kita coba masukkan dari depan dulu dan kita dorong dari belakang seperti itu ya dorong dan Alhamdulillah rapi ya bisa masuk itu sebenarnya kalau sudah seperti itu lemnya tidak terlalu banyak dia ke LCD nya pasti nempel sangat kuat Oke teman-teman sudah selesai untuk pemasangan LCD dan kita akan coba saya akan coba di tekan tombol-tombol angka angka-angkanya dulu ya teman-teman itu 123456789 pagar bintang Oke mantap ya ini kita bisa lihat sendiri ya teman-teman sudah berfungsi dengan baik yang top-tombol terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai ya teman-teman tunggu video saya yang selanjutnya dan jangan lupa jaga kesehatan Hai dan selalu berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala karena ini kan lagi musim virus Corona ya atau COVID-19 semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala di dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin saya teknisi HP Banuah konter saya pelangi sel jadi bagi-bagi teman-teman yang ingin servis silahkan ke sini ya teman-teman ya bawa saja HP nya kalau bisa saya kerjakan langsung saya kerjakan ya terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh